Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JASNCO pada video kali ini saya ingin membahas tentang jenis dan fungsi dioda atau dalam dasar Inggris disebut diode kata dioda berasal dari dua kata yaitu di dan oda kata di berarti dua dan oda berarti elektroda jadi kata dioda berarti dua elektroda dioda mempunyai dua elektroda yang pertama adalah elektroda n atau kata dan elektroda P atau anoda dimana n berarti negatif dan P adalah positif dioda adalah komponen dan aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah atau forward dan menghambat arus dari arah sebaliknya atau reverse dioda sering disebut juga sebagai penyarah atau rectifier dioda dapat disamakan sebagai fungsi katub di dalam bidang elektronika dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linier dan sering tergantung pada teknologi atau material yang digunakan serta parameter penggunaannya bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon dengan simbol SP dan bahan germanium dengan simbol GE beberapa jenis dioda juga mempunyai fungsi yang tidak ditujukan untuk penggunaan penyuarahan prinsip kerja dioda dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan dengan demikian dioda sering disebut dengan PN junction bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron dan tipe P adalah kekurangan satu elektron sehingga membentuk hole hole ini nanti akan berfungsi sebagai pembawa muatan apabila kutub P pada dioda atau sering disebutkan dengan kutub anoda dihubungkan dengan kutub positif sumber maka akan terjadi pengaliran arus listrik dimana elektron bebas pada sisi N atau katoda akan berpindah mengisi hole sehingga terjadi pengalihan arus sebaiknya apabila sisi P dihubungkan dengan negatif baterai atau sumber maka elektron akan berpindah ke terminal positif sumber di dalam dioda tidak akan terjadi perpindahan elektron ini simbol dari dioda jadi ada kaki anoda dan kaki katoda harus mengarir dari anoda ke katoda berikut ada dua buah rangkaian yang pertama bahwa dioda kutub positif dari atau kutub anoda dari dioda dihubungkan dengan sumber maka nanti arus akan mengalir dari sumber melalui ke dioda karena nanti disini kutub positifnya berhubung dengan kutub positif dari sumber maka nanti arus akan mengalir sehingga lampu ini adalah kutub negatif atau kutub negatif atau katoda dari dioda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber maka disini nanti dioda tidak akan mengalirkan arus sehingga lampunya ini tidak akan menyala jenis dioda jenis dioda yang pertama ada dioda biasa atau disebut dengan dioda pn junction dioda biasa ini adalah dioda yang merupakan dioda yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika terutama dalam rangkaian pencatu daya top power supply dan rangkaian frekuensi radio atau RF dioda jenis ini digunakan sebagai penyarah pada pencatu daya karena itu dioda ini juga dikenal dengan dioda penyarah atau rectified diode berikut adalah simbol dan gambar dari dioda berikut adalah simbol dan gambar dari dioda dua dioda jembatan atau dioda bridge dioda jembatan atau dioda bridge pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari empat dioda penyarah yang dirangkai sebagai penyarah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply dengan menggunakan dioda bridge ini kita tidak perlu lagi merangkai 4 buah dioda menjadi rangkaian penyarah tegangan AC ke tegangan DC karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja dioda bridge ini memiliki empat kaki terminal yaitu dua kaki terminal input untuk masukkan tegangan arus bolak-balik OAC dan dua terminal untuk output positif dan output negatif berikut adalah rangkaian dioda bridge disini ada empat buah dioda biasa yang dihubungkan ini adalah kaki yang akan terhubung dengan sinyal input sedangkan yang ini akan dihubung dengan output nanti sinyal inputnya adalah arus AC sedangkan nanti outputnya adalah DC berikut adalah simbol dan gambar dioda bridge tiga dioda jenner dioda jenner adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik karakteristik dari dioda jenner ini anda dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik apabila tegangan mencapai tegangan breakdownnya atau tegangan jenernya namun pada saat forward bias atau bias maju dioda jenner ini dapat menghantarkan arus listrik seperti diada normal pada umumnya dioda jenner dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan atau konteks regulator pada pencatu daya atau power supply berikut adalah simbol dan gambar dioda jenner 4 dioda led atau light emitting diode dioda led merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau power bias led ada yang berwarna merah hingga kuning biru hijau dan putih tergantung pada panjang gelombang atau white range dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan aplikasi led di lampu-lampu penerangan rumah maupun di jalan raya lampu indikator peralatan elektronik dan listrik lampu dekorasi dan iklan serta backlight untuk TV LCD berikut adalah simbol dan gambar dioda led 5 dioda foto atau foto diode dioda foto adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya kamera sensor penghitung kendaraan scanner barcode dan peralatan medis dioda foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu dioda foto voltage yang menghasilkan tegangan seperti sel surya dan dioda foto kondaktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk menggerak beban berikut adalah simbol dan gambar dioda foto 6 dioda laser atau laser diode dioda laser adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koherent yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika diaruri arus listrik laser adalah singkatan dari light amplification by simulated emission of radiation dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio video seperti player DVD dan blu-ray laser pointer scanner barcode alat ukur jarak dan printer laser berikut adalah simbol dan gambar dioda laser 7 dioda faraktor faraktor diet dioda faraktor atau dioda varicep adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan dioda faraktor ini sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti osilator TV tuner dan radio tuner simbol dioda faraktor ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan sebuah kapasitor berikut adalah simbol dan gambar dioda faraktor 8 dioda channel atau channel diode dioda channel atau dioda terowongan adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau microwave dioda channel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter dioda channel disebut juga dengan dioda esaki nama esaki ini diambil dari nama penemu dioda jenis ini berikut adalah simbol dan gambar dioda channel 9 dioda skotky atau skotky diode dioda skotky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya pada arus rendah tegangan jatuh bisa berkisar di antara 0,15 volt hingga 0,4 volt tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon yang memerlukan 0,6 volt dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier atau penyarah, clamping dan juga aplikasi RF berikut adalah simbol dan gambar dioda skotky masih banyak jenis dioda yang lainnya semoga kita bisa membahas ini di video yang lain semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati